Ketika kekuatan garis keturunan menyapu setiap sudut neraka yang terbakar, tempat yang paling dekat dengan siaping tempat berkumpulnya iblis segera berubah. Ledakan. Serigala iblis hitam setinggi 3 meter tiba-tiba berubah. Tubuhnya segera membesar, dan seluruh otot di tubuhnya membengkak. Tiba-tiba tingginya menjadi 6 meter, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Cakarnya yang tajam menjadi semakin tajam, seperti pedang berharga yang dapat menembus besi seolah-olah itu adalah lumpur. Dengan goresan ringan di tanah, ia dengan mudah merobek beberapa retakan yang mengerikan, menyebabkan bumi retak. Bahkan ada sepasang sayap merah yang tumbuh di punggungnya. Seluruh tubuhnya terkondensasi dari api, dan sepertinya setiap bulu mengandung kekuatan api yang kejam. Dengan sedikit goyangan, sayapnya mengepak dengan liar, segera memicu badai mengerikan yang melanda segala arah, menyebabkan pegunungan di sekitarnya runtuh. Pada saat yang sama, nyala api yang membakar sepertinya telah berubah menjadi badai yang berkobar. Iya Tuhan, apa yang terjadi? Setan-setan di sekitarnya ketakutan setengah mati. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka segera mundur, menjauhkan diri dari serigala iblis yang tiba-tiba berubah. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Mereka semua menemukan bahwa kekuatan serigala iblis beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Namun perubahan tidak berakhir. Itu baru saja dimulai. Seekor singa setan air di kejauhan sepertinya juga telah berubah. Pertama, tubuhnya langsung membesar beberapa kali lipat, menjadi seukuran gunung kecil. Setiap inci ototnya mengandung kekuatan sihir yang menakutkan. Kemudian, sepasang sayap hitam tiba-tiba tumbuh di tubuhnya, dan setiap bulu dipenuhi api hitam yang mengerikan. Ini adalah api gelap dari neraka. Kemudian sisik merah tumbuh di tubuhnya, dan setiap sisik berisi nyala api merah yang kuat. Seolah-olah seluruh tubuhnya terbungkus api saat ini. Dengan keras, ia menengadah ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang bersemangat. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ia segera menghasilkan gelombang suara mengerikan yang menyapu ke segala arah. Daerah dalam jarak seribu mil rata dengan tanah, dan semua bebatuan hancur. Sebagian besar iblis jahat di dekatnya dikirim terbang seperti bola karet, tidak mampu melawan sama sekali. Bahkan api yang dahsyat keluar dari tubuhnya, membakar bumi. Keempat kukunya terinjak-injak di tanah, mengubah tanah dalam jarak seratus mil menjadi lahar. Lava yang dahsyat mengalir di tanah, dan asap tebal membubung kemana-mana. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hal ini terjadi pada singa setan air? Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti sama sekali. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi saya belum pernah melihat yang seperti ini. Sungguh luar biasa. Tapi sepertinya itu bukan hal yang buruk. Sebaliknya, itu hal yang baik. Banyak setan yang bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika mutasi serigala iblis adalah sebuah kecelakaan, lalu apa alasan mutasi singa setan air? Dan mutasi seperti itu jelas memberikan manfaat besar bagi kedua iblis tersebut. Bagaimanapun, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Siapa yang tidak menginginkan perubahan seperti itu terjadi? Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Benar-benar tidak terbayangkan. Lihat, setan batu. Setan batu juga bermutasi. Setan meraung ketika dia melihat setan batu yang mirip gunung di kejauhan. Pihak lainnya seperti raksasa yang tingginya 20 meter. Setiap inci ototnya terbentuk dari batu, memperlihatkan urat otot yang jelas. Itu sangat gagah berani. Tiba-tiba, rok dimen dikelilingi oleh api emas, bersinar terang. Itu seperti raksasa dengan tinggi 20 meter. Setiap inci ototnya terbuat dari batu, memperlihatkan garis otot yang jelas. Tapi sekarang, seluruh tubuh iblis batu dikelilingi oleh api emas, memancarkan cahaya tak berujung. Seolah-olah ia telah berubah menjadi raksasa magma, mengendalikan kekuatan api yang dahsyat. Di saat yang sama, matanya juga berubah drastis. Tampaknya ada tanda api misterius yang terukir di kedalaman pupilnya, seolah-olah ada matahari yang hidup di dalamnya. Tanda emas misterius juga muncul di dahi rok dimen. Tampaknya membuat seluruh tubuh rok dimen lebih kuat. Setiap batu dilapisi emas. Ah, kekuatanku, kekuatanku meningkat beberapa kali lipat. Aku telah menembus batas garis keturunanku dan menjadi iblis batu emas. Setan batu sangat bersemangat dan meraung. Dengan bunyi gedebuk, tinju besarnya menghantam tanah, segera menimbulkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Gempa bumi dahsyat terjadi dalam radius ribuan kilometer, dan gelombang suara mengerikan menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, retakan mengerikan membentang ribuan kilometer, seolah-olah merobek tanah. Mustahil, iblis batu menembus batas garis keturunannya. Bagaimana ini mungkin? Setan-setan itu tercengang dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Di neraka, garis keturunan adalah faktor yang membatasi semua setan. Meskipun garis keturunan tidak bisa membatasi kekuatan seseorang, mereka bisa membatasi batas kekuatan iblis. Dengan kata lain, mustahil bagi iblis kelas rendah untuk menjadi iblis kelas menengah atau bahkan iblis kelas tinggi. Inilah yang disebut batasan bakat. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, tidak peduli berapa banyak usaha yang Anda lakukan, kekuatan Anda terbatas. Anda tidak akan pernah bisa menembus batas garis keturunan ras Anda. Tapi sekarang, setan batu dengan kekuatan biasa ini hanya bisa mencapai begitu banyak hal dalam hidupnya. Tidak mungkin untuk maju lebih jauh. Tetapi pada saat itu, kekuatan rock golem tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, menembus batas garis keturunannya. Tidak, harus dikatakan bahwa garis keturunannya menjadi lebih menakutkan. Benar-benar berbeda dari sebelumnya, seolah-olah telah mengalami mutasi. Lihat, hantu nether. Hantu nether itu juga berubah. Beberapa iblis habis berteriak ketika mereka menatap kelompok hantu nether di kejauhan. Hantu kegelapan pada awalnya adalah satu ras, dan mereka tidak bisa bermutasi sama sekali. Mereka hanyalah hantu. Tetapi pada saat ini, hantu nether juga berubah. Tubuh aslinya yang tidak berwujud kini meledak dengan api hitam. Ini adalah api hantu netherward yang datang dari kedalaman neraka, dan mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Tanda hitam khusus langsung mengalir ke tubuh hantu nether ini, memberi mereka kekuatan yang tak terbayangkan. Api hantu netherward yang kuat menyala dengan ganas. Tubuh mereka hampir menjadi jasmani, seolah-olah mereka memiliki tubuh dari daging dan darah. Hantu nether ini segera mulai memancarkan gelombang dingin. Dengan tubuh mereka sebagai pusatnya, badai es yang mengerikan muncul, membekukan segalanya dalam jarak ribuan kilometer. Api hantu netherward ini adalah api dingin yang dapat membekukan segalanya, bahkan jiwa. Setan-setan itu ketakutan setengah mati. Mereka mundur, tidak berani mendekati hantu nether ini. Mereka takut jika mereka terkorosi oleh api hantu netherward, jiwa mereka akan runtuh dan berubah menjadi abu. Saya tahu, saya tahu. Tiba-tiba, iblis abis kuno berteriak kegirangan. Ini adalah korosi garis keturunan, korosi garis keturunan. Sepertinya dia memikirkan sesuatu, dan tubuhnya mulai gemetar karena kegembiraan. Ia hampir tidak mampu menahan kegembiraannya. 2312 Erosi garis keturunan Apakah yang Anda maksud, erosi garis keturunan? Banyak setan tidak memahami hal ini. Mereka juga tidak tahu apa itu. Itu adalah legenda kuno, kata iblis kuno itu dengan penuh semangat. Dikatakan bahwa di kedalaman neraka, ada beberapa iblis menakutkan dengan garis keturunan dewa dan iblis. Kekuatan garis keturunan iblis ini melampaui segalanya. Mereka adalah raja dari semua iblis, keturunan sebenarnya dari dewa iblis. Begitu keturunan dewa iblis muncul, dia akan dikejar oleh makhluk neraka yang tak terhitung jumlahnya. Dia rela menjadi bawahannya, menawarkan kesetiaannya dan tidak pernah mengkhianatinya. Kenapa dia rela menyerah? Banyak setan yang bingung. Sebagai iblis neraka, mereka semua sombong dan liar. Kecuali pihak lain lebih kuat dari mereka dan bisa menekan mereka, mereka tidak akan pernah menyerah. Belum lagi, mereka rela tunduk dan menjadi budak pihak lain. Alasannya sederhana, itu karena garis keturunan-keturunan dewa iblis. Iblis kuno itu mengepalkan tinjunya. Kekuatan garis keturunan ini adalah tingkat tertinggi di neraka. Ini sangat invasif dan dapat mengubah segalanya. Jika iblis seperti kita mendekati keturunan dewa iblis, kita akan segera terpengaruh oleh garis keturunan mereka dan menjadi tanggungan mereka. Sejak saat itu, tubuh kita akan terkontaminasi dengan jejak garis keturunan dewa iblis. Meski hanya sekedar jejak, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib kita. Garis keturunan dewa iblis semacam ini dapat memungkinkan iblis tingkat rendah untuk maju ke iblis tingkat menengah, iblis tingkat menengah untuk maju ke iblis tingkat tinggi, dan iblis tingkat tinggi untuk maju ke iblis tingkat puncak, sehingga menembus garis keturunan dewa iblis. Pembatasan. Apa? Mendengar ini, semua iblis infernal terkejut, dan gelombang tak terbatas melonjak di hati mereka. Hanya tinggal di sisi keturunan dewa iblis akan menyebabkan mereka terkikis oleh garis keturunan dewa iblis, dan dari sana menjadi tanggungan keturunannya, mengubah nasib mereka sepenuhnya. Jika mereka adalah iblis tingkat rendah, mereka mungkin hanya bisa mencapai rana inti emas atau rana aspek sepanjang hidup mereka. Namun jika mereka bisa menjadi tanggungan keturunan dewa iblis dan terkontaminasi dengan jejak garis keturunan dewa iblis, mereka mungkin bisa meningkatkan kekuatan mereka ke alam kesengsaraan petir atau bahkan menjadi iblis abadi. Jika iblis tingkat rendah bisa mengalami pertemuan yang tidak disengaja, lalu bagaimana dengan iblis tingkat menengah dan bahkan iblis tingkat tinggi? Manfaat yang bisa mereka peroleh sungguh tidak terbayangkan. Tidak mengherankan jika kemunculan keturunan dewa iblis akan menyebabkan banyak sekali iblis yang dengan gila-gilaan menyatakan kesetiaan mereka. Ini tidak hanya melambangkan mengikuti penguasa neraka di masa depan, tetapi juga merupakan kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Dikatakan bahwa di dunia neraka, beberapa dunia neraka yang lebih kuat dikuasai oleh keturunan dewa iblis. Iblis abis kuno berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai hasilnya, iblis abis dari alam neraka ini semuanya telah menjadi kerabat dewa iblis dan menembus batas garis keturunan mereka. Kekuatan tempur mereka beberapa kali lebih kuat daripada iblis abis lainnya di dunia. Peringkat yang sama, dan potensi mereka tidak terbatas. Alasan mengapa serigala iblis, singa setan air, setan batu, dan hantu gelap mengalami perubahan yang aneh jelas karena mereka terkorosi oleh garis keturunan dewa setan dan menjadi hamba dewa setan. Ia menyuarakan dugaannya. Kalau begitu, Tuhan kita kemungkinan besar adalah keturunan dewa iblis yang sebenarnya. Banyak setan yang begitu bersemangat sehingga mereka hampir tidak dapat menahan diri. Itu tidak mungkin. Tidak ada keraguan bahwa yang mulia adalah keturunan dewa iblis yang sebenarnya. Iblis-iblis kuno itu meraung. Kami kaya, kami kaya, selama kami mengikuti Tuhan ini, kami akan dapat naik ke surga dalam satu langkah. Kami akan menjadi penguasa neraka. Tuhan ini adalah Raja Alami Dunia Infernal, penguasa alami. Cepat atau lambat, dia juga akan berdiri di puncak dunia infernal, dan kita juga akan menjadi pengikut dewa iblis agung yang menyapu langit. Sangat menyenangkan. Setelah sekian lama hidup, akhirnya ia punya kesempatan untuk mengubah nasibnya. Saat ini, keturunan dewa iblis yang perkasa ini masih belum terlalu kuat. Ia hanya bisa dikatakan telah bangkit dari bawah, itulah sebabnya ia memiliki kesempatan untuk mengikuti keberadaan yang begitu perkasa. Jika ia bisa terus mengikuti keturunan dewa iblis yang perkasa ini, bertarung di seluruh dunia, ia pasti akan menjadi dewa iblis yang perkasa suatu hari nanti, dan namanya akan bergema di seluruh dunia neraka. Cepat, cepat dan dekati yang mulia. Dikatakan bahwa semakin dekat Anda dengan yang mulia, semakin banyak garis keturunan Anda yang terkorosi, dan semakin kuat garis keturunan dewa iblis Anda. Sebuah kesempatan, ini adalah kesempatan untuk naik ke surga dalam satu langkah. Selama aku bisa mendekati yang mulia, bahkan jika aku hanya dewa iblis tingkat rendah, aku bisa menjadi pengikut dewa iblis yang jauh melampaui dewa iblis tingkat tertinggi. Mata banyak iblis dan hantu gelap menjadi merah, dan mereka hampir tidak bisa menahan diri. Seolah sedang bersiarah, mereka dengan terburu-buru bergegas menuju siaping, mencoba terkorosi dan terinfeksi oleh garis keturunan dewa iblis. Dalam sekejap mata, lima atau enam hari berlalu. Selama lima atau enam hari terakhir, neraka yang membara terus berubah. Setiap iblis, iblis, dan hantu bawah telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Beberapa dari mereka memiliki sayap di tubuhnya, baik emas atau hitam. Mereka telah memahami kemampuan terbang, dan beberapa bahkan memahami kekuatan api yang mengerikan. Dengan kepakan sayapnya yang ringan, mereka akan menciptakan badai api yang tak terbatas. Beberapa tubuh jurang raksasa telah menjadi lebih kuat, dan kekuatan api yang kejam telah meresap ke dalam garis keturunan mereka. Seluruh tubuh mereka dibakar, dan sisi padat bahkan muncul di tubuh mereka, membuat mereka tidak bisa dihancurkan. Terlebih lagi, mereka sangat kuat, seolah-olah tubuh mereka mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Mereka bisa dengan mudah memindahkan gunung dan mengeringkan lautan. Beberapa iblis telah berelemen, berubah menjadi makhluk api. Tubuh mereka terbakar dengan nyala api yang mengerikan, dan kemanapun mereka pergi, bumi akan berubah menjadi lahar. Bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Mereka setara dengan memiliki setengah tubuh abadi, dan iblis biasa tidak dapat membunuh mereka. Mata beberapa iblis juga berubah. Mereka tampaknya memperoleh segala macam kemampuan khusus, menjadikannya sangat aneh dan misterius. Beberapa hantu nether juga mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Mereka juga telah memahami kekuatan nether fire. Beberapa dari tubuh mereka bahkan memiliki baju besi, sementara yang lain memiliki senjata. Seolah-olah para hantu kegelapan ini telah berubah menjadi jenderal hantu sejati. Kekuatan iblis neraka terbakar telah meningkat beberapa kali lipat, dan seiring berjalannya waktu, kekuatan garis keturunan mereka meningkat pesat. Merasakan perubahan ini, para iblis ini menjadi semakin heboh. Mereka bergegas menuju istana Siaping seperti sedang bersiarah. Mereka tahu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Akibatnya, area sekitar istana dipenuhi dengan iblis infernal. Hampir semua iblis neraka yang membara telah datang. Semakin kuat iblis, semakin dekat mereka ke istana, semakin banyak korosi garis keturunan yang mereka terima, dan semakin besar kekuatan yang akan mereka peroleh. Ini membuat para iblis semakin bersemangat. Namun, mereka tidak berani terlalu dekat dengan istana keturunan penguasa dewa iblis ini. Mereka hanya tinggal di luar istana sebagai pengawal setia. Mereka sangat setia, sangat berbeda dari sebelumnya. 2313 Pada saat ini, Siaping sedang berkultivasi di ruangan sunyi di istana neraka terbakar. Saya tidak menyangka garis keturunan gagak emas neraka memiliki efek seperti itu. Siaping tidak bisa menahan nafas ketika memikirkan tentang perubahan yang terjadi di neraka terbakar selama beberapa hari terakhir. Ketika sel garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya telah terbangun 13 miliar, garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya menjadi sangat padat. Ini telah mencapai tingkat realitas yang merusak. Kekuatan agung dari garis keturunan yang terpancar dari tubuhnya mengandung kekuatan transformasi yang kuat dan misterius. Seolah-olah makhluk hidup yang dekat dengannya akan terkikis secara paksa oleh garis keturunannya dan menjadi tanggungannya. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan berbagai bentuk kehidupan neraka yang kuat yang telah menjadi tanggungannya. Seolah-olah makhluk hidup ini telah menjadi bagian dari kekuatannya. Dan setiap tanggungan terkikis oleh kutukan dewa kegelapannya. Mungkin alasan mengapa kekuatan garis keturunannya begitu menakutkan adalah karena kutukan dewa kegelapan. Bagaimanapun, kutukan ini tidak hanya dapat mengendalikan semua jenis makhluk hidup, tetapi juga dapat membawa manfaat besar bagi banyak makhluk hidup. Mereka akan terinfeksi oleh garis keturunan Golden Crow of Hell, yang memungkinkan mereka menembus batas garis keturunan mereka sendiri. Namun, kekuatan korosi garis keturunan ini tidak terbatas pada makhluk hidup di neraka. Makhluk hidup lain, seperti manusia, tumbuhan, dan bahkan benda mati seperti batu, akan terkorosi oleh garis keturunan tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, siaping tinggal di istana neraka terbakar. Dia juga menemukan bahwa kekuatan garis keturunan di tubuhnya sangat kuat. Bahkan jika dia tidak sengaja mengendalikannya, pengaruh garis keturunan yang tidak berbentuk sangatlah mengejutkan. Kemana pun ia pergi, banyak sekali makhluk hidup yang berubah. Pengaruhnya begitu besar hingga menutupi seluruh neraka yang membara. Tentu saja, semakin dekat jaraknya dengan tubuhnya, semakin jelas pengaruhnya. Semakin jauh jaraknya, semakin kecil pengaruhnya. Oleh karena itu, agar tidak mempengaruhi berbagai bentuk kehidupan di ruang Mountain River Pearl, dia untuk sementara tinggal di neraka terbakar sampai dia dapat sepenuhnya mengontrol pelepasan kekuatan garis keturunannya. Jika tidak, saat dia berpindah-pindah, garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya akan menyebar kemana-mana, yang mungkin akan menyebabkan masalah besar di alam semesta. Sistem, apakah garis keturunan Golden Crow of Hell benar-benar memiliki efek seperti itu? Itu bisa membuat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menjadi tanggungan gagak emas neraka. Memikirkan hal ini, siaping segera menanyakan sistemnya. Dia ingin mengetahui beberapa rahasia garis keturunan gagak emas neraka. Sistem berkata, itu benar, ini memang efek dari garis keturunan gagak emas neraka. Meskipun Anda tidak mengendalikannya dan secara tidak sadar melepaskannya, hal itu masih sangat mempengaruhi makhluk-makhluk neraka ini, mengubahnya menjadi gagak emas neraka. Kerabat. Faktanya, bukan hanya gagak emas neraka yang memiliki kekuatan garis keturunan seperti ini. Harus dikatakan bahwa setiap binatang mitologi atau dewa iblis memiliki kekuatan garis keturunan semacam ini yang dapat merusak segala sesuatu di dunia dan menjadikan mereka tanggungan mereka. Ini adalah kekuatan paling mendasar dari binatang mitologi, dan dapat mengubah ras yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Dikatakan bahwa ini adalah teror sebenarnya dari garis keturunan binatang ilahi. Ambil contoh klan naga. Keberadaan tertinggi mereka adalah naga leluhur, nenek moyang semua naga. Semua naga dilahirkan melalui garis keturunan naga leluhur. Jika garis keturunan naga leluhur kaya, ia akan berubah menjadi semua jenis naga unsur, naga surga, naga purba, dan seterusnya. Ini semua adalah naga raksasa yang relatif kuat dari ras naga, kekuatan tempur kelas atas yang sebenarnya. Dan naga raksasa ini juga memiliki kekuatan garis keturunan naga leluhur untuk menginfeksi makhluk lain. Dimanapun naga raksasa berada, darah naga, nafas naga, dan bahkan kekuatan naganya dapat merusak segala sesuatu di dunia. Beberapa makhluk yang semula biasa juga akan menjadi berbagai macam subspesis naga karena kekuatan naganya. Mereka juga menjadi ras bawahan klan naga dan menjadi tanggungan mereka. Namun, garis keturunan naga leluhur pada subspesis ini terlalu tipis, sehingga mereka kehilangan kekuatan garis keturunan untuk menginfeksi ras lain. Mereka hanya bisa bereproduksi untuk mewariskan garis keturunan mereka dari generasi ke generasi. Namun, justru karena terlalu banyak spesies subspesis sehingga banyak orang juga menyebarkan rumor bahwa jika naga tidak begitu absurd, bagaimana bisa ada begitu banyak subspesis naga. Faktanya, ini hanya rumor belaka. Lagi pula, ada banyak sekali subspesis naga. Biarpun para naga benar-benar tidak masuk akal, menjara keindahan berbagai ras siang dan malam, tetap mustahil bagi mereka untuk melahirkan begitu banyak keturunan. Alasan mengapa ada begitu banyak subspesis naga adalah karena erosi garis keturunan binatang mitologi. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa para naga itu kuat. Sekalipun mereka bukan kuda pejantan, ras biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Kalau tidak, rumor ini akan muncul di antara binatang mitologi lainnya, bukan naga. Oh, ngomong-ngomong, ilmuwan naga Titania yang kutemui sebelumnya membangun dunia untuk mempelajari makhluk berdarah naga. Mungkinkah untuk mempelajari misteri garis keturunan binatang mitologi yang sebenarnya? Siaping tiba-tiba teringat laboratorium ilmuwan naga Titania yang dia temui sebelumnya. Kekuatan darah naga memang luar biasa. Tidak hanya berdampak besar pada semua jenis makhluk, tetapi juga menimbulkan efek korosif yang besar pada semua jenis materi di alam semesta. Misalnya, setelah terkikis oleh darah naga, batu akan berubah menjadi batu darah naga dan menjadi bahan pemurnian yang unggul. Pada saat yang sama, mereka memiliki berbagai atribut khusus. Contoh lainnya adalah gulma. Awalnya rumput liar biasa, tapi setelah terkikis oleh kekuatan naga, mereka juga akan berubah menjadi rumput darah naga. Setelah dikonsumsi akan membawa manfaat yang besar bagi seluruh makhluk di alam semesta. Dari sini, orang bisa membayangkan kekuatan garis keturunan binatang mitos. Faktanya, bukan hanya para naga saja. Misalnya, karena garis keturunan burung Phoenix sangat menakjubkan, ia juga memiliki banyak ras bawahan yang memiliki garis keturunan subspesis tersebut. Misalnya, ras kilin juga memiliki banyak ras pengikut dengan banyak tanggungan. Ras kura-kura hitam, ras vermilion bird, dan seterusnya adalah sama. Dapat dikatakan bahwa setiap binatang mitologi sejati memiliki banyak makhluk hidup yang berkumpul di sekitarnya. Ini terbentuk secara alami, dan pada akhirnya, ras super yang menakutkan pun terbentuk. Bahkan makhluk biasa pun akan memiliki potensi tak terbatas setelah terkikis oleh garis keturunan binatang mitologi. Gagak emas infernal dan bahkan keturunan dewa iblis di neraka jelas memiliki kemampuan yang sama. Namun, tidak semua makhluk bisa disebut binatang mitologis. Beberapa makhluk hanya memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi tidak dapat berkembang menjadi ras dan mengalami pengikisan garis keturunan. Misalnya, Tauti, Kiongki, dan makhluk lain dari sepuluh binatang primordial tidak memiliki kemampuan serupa. Oleh karena itu, mereka jauh dari sebanding dengan binatang mitologi sejati. Mungkin Titania telah mencapai level yang sangat tinggi dan ingin mempelajari garis keturunan naganya sendiri. Dia ingin memahami asal-usul semua naga, dan hanya dengan begitu dia dapat menerobos. Siaping mengusap dagunya. Dia menebak apa yang dipikirkan ilmuwan naga Titania. Mungkin karena ide ini menyentuh tabur ras naga, menyebabkan dia diasingkan oleh ras naga dan diburu kemana-mana. Namun, ini hanyalah sebuah pemikiran. Dia tidak begitu jelas tentang situasi sebenarnya. Lagi pula, masalah ini agak jauh darinya, dan tidak ada hubungannya dengan dia. 2314. Beberapa hari berlalu. Siaping akhirnya mendapatkan kendali penuh atas garis keturunan Golden Crow of Hell miliknya. Dia menarik kembali semua kekuatan garis keturunan ke dalam tubuhnya agar tidak bocor dan mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Pada saat ini, mutasi iblis neraka pembakaran akhirnya berakhir. Mereka semua menjadi kerabat gagak emas neraka. Ukuran mutasi mereka bervariasi. Singkatnya, setiap makhluk neraka menerima tingkat peningkatan yang berbeda. Bahkan ada sembilan iblis infernal yang terjebak di puncak kesengsaraan petir. Karena itu, mereka segera menerobos dan berevolusi, menjadi iblis tahap awal alam abadi. Mereka semua menjadi komandan siaping di neraka terbakar, bertanggung jawab memimpin iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, dengan garis keturunan dan bakat mereka, mereka seharusnya tidak bisa mencapai alam abadi. Tetapi karena garis keturunan gagak emas neraka siaping, garis keturunan mereka diperkuat, memungkinkan mereka untuk menerobos. Seolah-olah bakat mereka meningkat puluhan kali lipat dalam sekejap. Hal ini membuat lebih mudah bagi mereka untuk menerobos. Oleh karena itu, iblis abadi ini semuanya setia dan mengabdi pada siaping. Saatnya menemukan alam neraka baru. Siaping tidak melupakan tujuannya datang ke neraka terbakar. Merupakan kejutan yang menyenangkan bahwa garis keturunannya telah meningkat, tetapi tujuan utamanya adalah mencapai alam sage kuno dekat. Untuk mencapai tujuan ini, dia perlu menemukan alam neraka baru, membunuh lebih banyak iblis kuno dekat, dan menyempurnakannya menjadi buah spasial. Luna Memikirkan hal ini, dia segera menghubungi Luna dengan pikirannya. Menguasai Merasakan pesan telepati siaping, sosok Luna berkedip, dan dia segera muncul di depan siaping. Di mana pesawat neraka yang baru? Disebut apakah itu? Tanya siaping. Luna berpikir sejenak. Cloning serangga Kadaverku telah tiba di alam neraka dan menerima beberapa informasi. Alam neraka sepertinya disebut neraka hangus. Setidaknya seribu kali lebih besar dari neraka yang membara. Karena itu, iblis-iblis di neraka hangus jauh lebih kuat daripada neraka yang membara. Sebelumnya, neraka terbakar hanya dapat melahirkan iblis abadi, namun neraka hangus dapat melahirkan iblis dalam jumlah besar, dan bahkan iblis dekat kuno. Selain itu, lokasinya tidak terlalu jauh dari neraka yang membara, hanya berjarak sekitar 100 ribu tahun cahaya. Alasan mengapa kami belum menemukannya adalah karena badai neraka di kehampaan terlalu menakutkan, dan iblis-iblis ini tidak dapat meninggalkan neraka hangus. Faktanya, tidak ada komunikasi antar alam neraka. Kadang-kadang, itu bukan karena jarak mereka yang terlalu jauh, tetapi karena badai neraka yang dahsyat yang bertiup di antara mereka. Badai seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan para orang suci di era kuno dekat. Terlebih lagi bagi iblis biasa. Bagian dari kehampaan ini hanyalah jalan buntu, begitu banyak iblis yang hanya bisa tinggal di wilayah mereka sendiri dan tidak bisa pergi dengan mudah. Hanya klon kadhaferik bakluna yang tidak bisa dihancurkan yang dapat dengan mudah menjelajahi health lane ke segala arah. Bahkan jika ia menghadapi badai neraka, ia akan mengikuti badai tersebut, yang akan mempercepat eksplorasi serangga kadhafer. Iblis kuno, sepertinya neraka hangus benar-benar tempat yang bagus. Mendengar ini, mata siaping berbinar. Jika dia bisa menaklukkan neraka bumi hangus, itu akan memberinya banyak manfaat, dan dia akan mampu memurnikan lebih banyak lagi buah spasial. Tentu saja, dia masih perlu menjelajahi neraka bumi hangus secara pribadi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Baiklah, ayo segera menuju ke neraka hangus. Siaping segera bertindak tanpa ragu-ragu. Lagipula tidak ada manfaatnya tinggal di neraka hangus. Keesokan harinya, siaping dan Luna mengarahkan bintang-bintang dan meninggalkan neraka hangus menuju neraka hangus. Ledakan Begitu mereka meninggalkan neraka hangus, pesawat luar angkasa itu segera memasuki kehampaan dunia neraka yang tak terbatas. Tidak jauh berbeda dengan langit berbintang di alam semesta. Tidak ada apapun di sekitarnya, dan rasanya seperti kekacauan. Suara mendesing. Namun, ada lubang hitam yang menakutkan di mana-mana di kehampaan ini, dan tidak ada yang tahu di mana hubungannya. Musim neraka hitam terus bertiup dari kedalaman lubang hitam ini, menyapu tanpa pola apapun. Seolah-olah setiap inci badai dapat menghancurkan segalanya, dan segala hal akan hancur berkeping-keping. Jika iblis datang ke kehampaan ini dengan tangan kosong, mereka akan dibunuh oleh musim neraka dalam sekejap, dan bahkan abu pun tidak akan tersisa. Bang-bang-bang. Bila angin hitam yang mengerikan menyerang dari kehampaan. Jumlahnya ribuan, dan mereka membombardir bintang dengan gila-gilaan, mencoba menghancurkan pesawat luar angkasa menjadi abu. Namun, lambung miryat star memancarkan lapisan penghalang hijau samar yang seperti penghalang spasial, dengan mudah menghalangi bila angin spasial. Untungnya, bintang telah ditingkatkan menjadi artefak suci bermutu tinggi, dan pertahanannya sangat kuat. Bahkan musim hujan neraka tidak dapat menghancurkan bintang-bintang. Sekalipun rusak ringan, ia akan cepat beregenerasi dan pulih karena karakteristik abadistarsfin. Hem, apa ini? Tiba-tiba, jantung siaping berdetak kencang. Lapisan badai kelabu tiba-tiba bertiup dari jauh, memancarkan aura yang menakutkan. Tampaknya membekukan kekosongan ini secara diam-diam. Ini benar-benar berbeda dari musim neraka. Tidak ada kerusakan fisik, tapi sangat aneh dan lebih mematikan. Tuan, ini adalah badai pemakan jiwa. Luna sudah lama tinggal di neraka, dan belajar banyak tentang dunia neraka. Itu juga salah satu badai paling menakutkan di neraka-neraka. Badai itu tidak terlihat dan dapat menembus semua materi, menghancurkan semua jiwa iblis. Beberapa iblis yang kuat tidak takut pada musim hujan neraka, tetapi mereka takut pada badai pemakan jiwa. Begitu mereka menemukannya, mereka pasti akan mati. Gemuruh gelombang. Dalam sekejap mata, badai pemakan jiwa meledak, menutupi seluruh langit dan langsung menyelimuti bintang. Riak jiwa yang mampu menembus segala materi berusaha menembus bintang dan langsung menyerang makhluk hidup di pesawat luar angkasa. Namun, riak aneh ini terhalang oleh lapisan tipis logam berwarna putih keperakan di permukaan pesawat luar angkasa. Itu adalah mitril jiwa duniawi. Itu bisa memblokir sebagian besar serangan jiwa. Itu memblokirnya. Melihat ini, siaping tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang. Dia telah menghabiskan banyak poin untuk ditukar dengan harta karun universal ini, mitril jiwa duniawi. Memang sangat berguna. Itu memang merupakan harta karun tertinggi yang dapat memblokir serangan jiwa, dan banyak sage yang mendambakannya. Jika dia tidak memiliki mitril jiwa duniawi, dia mungkin harus mengandalkan budidayanya sendiri untuk menghadapi badai pemakan jiwa ini. Namun, dengan mitril jiwa bumi yang menutupi pesawat ruang angkasa, ia dapat dengan mudah memblokir kekuatan aneh badai pemakan jiwa, mengisolasi semua riak jiwa aneh di luar pesawat ruang angkasa. Dapat dikatakan bahwa bintang tidak hanya dapat mengamuk di zona mistik, tetapi juga dapat mengamuk di dunia neraka. Itu adalah pesawat luar angkasa yang kuat yang dapat melakukan perjalanan di tempat berbahaya manapun. 2315 Sehari berlalu dalam sekejap mata Di bawah bimbingan luna, bintang berangkat menuju neraka hangus. Mereka mungkin akan tiba dalam waktu satu hari. Meskipun musim neraka di kehampaan ini sangat kuat dan kadang-kadang menyebabkan bencana lain, dengan pertahanan dan kecepatan bintang, mereka dapat dengan mudah menghindarinya. Hmm. Tiba-tiba, mata siaping berkilat dingin. Dia merasakan niat membunuh dan kebencian yang mengerikan datang dari kejauhan. Tampaknya mencakup radius miliaran kilometer. Luna merasakan hal yang sama dan langsung waspada. Suara mendesing. Sebuah pesawat luar angkasa hitam compang camping terbang dari jauh. Itu seperti kapal hantu, sangat cepat seolah-olah sedang melarikan diri dalam keadaan panik. Itu menuju ke arah siaping. Di belakang pesawat luar angkasa hitam, ratusan dan ribuan monster berwarna putih ke abu-abuan muncul. Monster-monster ini memiliki banyak tentakel yang menakutkan dan mengeluarkan aura jahat, menyimpang, dan gelap. Monster-monster ini sangat menakutkan. Mereka sepertinya hidup dalam kehampaan dan bahkan musim neraka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Monster apa ini? Siaping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya monster-monster ini. Itu karena di kapal hitam itu ada dua iblis-iblis kuno dekat, serta dua puluh iblis-iblis abadi. Semuanya sangat kuat. Namun, menghadapi monster berwarna putih ke abu-abuan ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka lari menyelamatkan diri, tidak berani untuk tinggal. Pesawat luar angkasa hitam, yang awalnya sangat kuat, tampaknya menjadi compang camping karena serangan monster-monster ini, dan penuh dengan bekas luka. Luna, tahukah kamu benda apa ini? Siaping memandang Luna, dia merasa Luna pasti memiliki pemahaman tentang monster-monster ini setelah sekian lama tinggal di neraka. Mereka adalah monster hampa. Luna berkata dengan suara rendah, wajahnya juga menunjukkan sedikit ekspresi serius. Dia mengatakan bahwa monster kosong ini tidak memiliki kecerdasan apapun. Jiwa mereka berantakan dan kacau. Mereka hanya memiliki kebiasaan membunuh dan melahap. Begitu mereka bertemu makhluk hidup apapun, mereka akan segera melahap dan mencabik-cabiknya. Dapat dikatakan bahwa monster hampa ini adalah ancaman neraka yang sebenarnya. Setan yang tak terhitung jumlahnya telah mati di mulut monster-monster kosong ini, menjadi pupuk mereka. Tidak ada yang tahu dari mana monster hampa ini berasal. Beberapa setan berkata bahwa itu mungkin adalah kristalisasi kekuatan jahat yang keluar dari celah neraka. Itu adalah penggabungan dari semua kekuatan jahat dan kesadaran negatif. Ada juga setan yang mengatakan bahwa ini mungkin adalah keturunan dewa jahat, salah satu penyebab utama kehancuran dunia infernal. Singkatnya, monster-monster hampa ini adalah ancaman nyata bagi neraka-neraka. Setan yang tak terhitung jumlahnya yang ingin pergi ke alam neraka lain akan dihentikan oleh monster kosong ini. Faktanya, semakin kuat helplane, semakin banyak monster kosong yang tertarik padanya. Dikatakan bahwa ada sarang monster yang padat di sekitar beberapa pesawat neraka teratas karena makhluk dari pesawat neraka tersebut sangat menarik bagi monster kosong. Mereka tidak memiliki emosi sama sekali, hanya kebiasaan kekacauan dan pembantaian. Mereka hampir tidak bisa dihancurkan, dan bahkan jika ada yang terbunuh, ada yang akan lahir di tempat lain. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada kekurangan monster kosong. Ketika Luna menjelajahi kekosongan neraka dan mencari alam neraka lainnya, dia bertemu dengan monster-monster kosong ini dan bertarung sengit dengan mereka. Jika bukan karena keabadiannya, dia mungkin sudah mati di tangan monster kosong ini. Hindari monster. Siaping menyipitkan matanya, dia merasakan bahwa karakteristik monster kosong ini mirip dengan monster zombie Luna. Mereka juga gila dan sinting, tanpa kecerdasan apapun, dan sangat sulit dibunuh. Dia tidak bisa tidak menebak bahwa kelahiran Luna ada hubungannya dengan monster kosong ini. Atau, bagaimana Titania menciptakan Luna? Sangat sulit untuk melahirkan makhluk yang tidak bisa dihancurkan. Tuan, pesawat luar angkasa hitam itu sedang terbang ke sini. Haruskah kita menghindarinya? Kata Luna. Menarik, mereka melihat kita. Jadi iblis-iblis itu sengaja melihat ke pesawat luar angkasa. Siaping langsung tertawa. Tidak perlu menghindarinya. Karena mereka ingin mati, biarkan mereka berkumpul. Kita juga bisa menghancurkan iblis-iblis ini dan monster-monster kosong bersama-sama. Di kejauhan, di pesawat luar angkasa berwarna hitam, suasana dipenuhi kepanikan, ketakutan, dan emosi lainnya. Lebih cepat, mengemudi lebih cepat. Apakah kamu idiot? Tidak bisakah kamu melihat monster kosong sedang mengejar kita? Saat mereka benar-benar mengejar kita, kita semua akan mati. Kita semua, mengerti. Omong kosong. Kamu pikir aku tidak ingin mengemudi lebih cepat. Ini sudah yang tercepat yang bisa kita tempuh. Jika kita melaju lebih cepat, pesawat luar angkasa ini akan hancur total. Pada saat itu, kita bahkan tidak tahu bagaimana kita mati. Sial, kita sangat tidak beruntung. Kita sudah lama bersembunyi, menyembunyikan aura kita. Kenapa kita masih bertemu dengan monster hampa ini? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan keluar untuk mencari alam neraka yang baru. Pelopor apa? Kekayaan dalam semalam apa? Omong kosong apa? Sekarang kita akan mati, kita semua akan menjadi pupuk. Untuk monster kosong. Semua iblis ketakutan. Mereka merasa bahwa akhir dunia akan datang. Bahkan sebagai makhluk abadi, mereka tidak berdaya melawan monster kehampaan yang menakutkan ini. Banyak rekan mereka yang telah mati di tangan monster kehampaan. Faktanya, apalagi makhluk abadi, bahkan iblis kuno yang telah memahami hukum ruang angkasa tidak berdaya melawan monster yang praktis tidak bisa dibunuh ini. Lihat, ada pesawat luar angkasa di depan. Tiba-tiba, iblis abadi memperhatikan bintang siaping dan berteriak sambil menunjuk ke depan. Aneh, pesawat luar angkasa macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Beberapa setan bingung, menyatakan bahwa mereka belum pernah melihat pesawat luar angkasa seperti ini di kehampaan neraka. Pesawat luar angkasa ini terlihat terlalu futuristik, jauh lebih baik daripada pesawat luar angkasa rusak tersebut. Siapa yang peduli pesawat luar angkasa itu? Mata iblis kuno berkilat dingin, itu datang pada waktu yang tepat. Dengan pesawat luar angkasa ini sebagai kambing hitam, itu pasti akan menjadi kambing hitam kita. Siapa tahu, itu mungkin bisa menghentikan monster kosong ini dan memberi kita kesempatan untuk melarikan diri. Banyak rencana jahat terlintas di benaknya. Haha, kamu benar, pesawat luar angkasa ini datang pada waktu yang tepat. Jangan biarkan pesawat luar angkasa itu lolos. Dengan pesawat luar angkasa misterius ini sebagai kambing hitam, kita pasti bisa meninggalkan tempat terkutuk ini hidup-hidup. Siapa tahu, monster kosong itu mungkin kenyang setelah memakan pesawat luar angkasa aneh itu dan berhenti mengejar kita. Tunggu apa lagi? Ayo pergi sekarang. Banyak iblis abadi yang bersemangat, mata mereka bersinar karena kegembiraan seolah-olah mereka telah menemukan cara untuk bertahan hidup. Bagi iblis seperti mereka, melakukan hal seperti ini adalah hal yang normal, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Dan untuk bertahan hidup, mereka akan melakukan apa saja. 2316 Teman Pada saat ini, gelombang mental yang kuat datang dari kedalaman kehampaan. Itu ditransmisikan ke setiap bagian kapal, memungkinkan siaping dan luna mendengarnya dengan jelas. Di saat yang sama, suara ini juga mengandung tekanan kuat dan aura tirani. Saya Presko, iblis kuno. Saya dikejar oleh monster kosong. Jika Anda dapat membantu saya, saya akan membalasnya di masa depan. Saya memiliki banyak harta pada diri saya. Jika Anda menyelamatkan saya, saya akan memberi Anda bagian. Suara iblis kuno Presko terdengar. Jelas sekali, iblis ini adalah kapten kapal hitam. Dia mengatakan bahwa dia memiliki banyak harta karun. Jika siaping bisa menyelamatkannya, dia akan kaya. Tidak dibutuhkan. Siaping berkata, saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan tempat ini. Jangan menarik monster kosong ke sini. Jika tidak, saya akan memperlakukan Anda sebagai musuh dan menghancurkan Anda. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang iblis ini coba lakukan. Jelas itu memintanya menjadi kambing hitam untuk membantu melawan monster kosong. Belum lagi apakah dia bisa berhasil atau tidak, bahkan jika dia berhasil dan menyelamatkan semua iblis ini, iblis-iblis ini mungkin tidak akan memenuhi janjinya. Pengkhianatan adalah kejadian umum di kalangan iblis, dan mereka tidak pernah menepati janjinya. Semut, jangan malu-malu. Jangan pikir aku tidak tahu kekuatanmu hanya karena kamu bersembunyi di kapal. Aku sudah menyelidikimu. Kamu mungkin hanya berada di peringkat abadi, dan di sana hanya kalian berdua di kapal. Presko meraung, dengan kekuatan rendah seperti itu, kamu berani menjadi begitu sombong di depan iblis kuno yang agung. Kamu berani tidak menaati perintahku. Kamu mendekati kematian. Saya memerintahkan Anda untuk segera mengemudikan pesawat ruang angkasa dan memblokir monster-monster kosong ini, memberi kita waktu untuk melarikan diri. Jika tidak, sebelum monster kosong itu membunuhmu, aku akan segera melenyapkanmu dan membuatmu mati tanpa mayat utuh. Dia sangat marah. Iblis abadi belaka berani mengudara di depan iblis kuno yang besar. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Di dunia iblis, kekuatan mewakili segalanya. Menjadi lebih kuat berarti menjadi lebih unggul dari orang lain. Setan tingkat rendah tidak bisa melawan setan tingkat tinggi. Tapi sekarang, iblis abadi ini mengatakan hal seperti itu kepada iblis kuno. Jika ini tidak memalukan, lalu apa? Ia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Jika bukan karena monster hampa yang mengejarnya, ia akan mencabik-cabik iblis abadi yang tak tahu malu ini, menunjukkan martabatnya sebagai iblis kuno. Tuhan, saya ingin membunuh mereka. Mata Luna menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Setan bodoh ini sebenarnya berani berbicara dengan tuannya seperti ini. Hanya berdasarkan nada ini saja, mereka seharusnya mati puluhan kali. Jiwa mereka harus menjadi makanannya dan disiksa selama bertahun-tahun sebelum mereka mati. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Mereka hanyalah iblis jahat yang lemah. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatan bintang. Siaping melambaikan tangannya, ekspresinya acuh tak acuh. Tentu saja, dia tidak akan mudah marah oleh iblis-iblis yang sekarat ini. Namun, jika iblis-iblis ini ingin mati, dia akan mengabulkan keinginan mereka. Sejak Multitude Stars ditingkatkan menjadi artefak suci bermutu tinggi, dia belum mencoba kekuatan tempur pesawat luar angkasa. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengujinya. Mekar, konstelasi anggur. Sambil berpikir, Siaping menyuntikkan kekuatan Dharma ketubuhnya dan mengaktifkan seluruh multistar. Gemuruh Multistar yang awalnya berukuran normal kini tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Tanaman merambat besar menjalar ke segala arah, menjadi lebih tebal dan panjang. Dalam sekejap, seluruh multistar berubah menjadi tanaman abadi tingkat alam semesta yang mengjulang tinggi. Bentuk sebenarnya dari Constellation Finn juga terungkap kepada para iblis. Sementara itu, Siaping dan Luna tinggal di ruang yang jauh di dalam inti Constellation Finn. Puluhan ribu tanaman merambat menjulur dari tubuhnya, dan setiap tanaman merambat memiliki panjang puluhan juta kilometer. Gigi gergaji yang padat muncul di permukaan tanaman merambat, seperti gigi hiu. Mereka bertanggung jawab untuk memotong semua makhluk hidup dan membunuh musuh. Puluhan ribu tanaman merambat terungkap sepenuhnya. Hal ini juga membuat ukuran Constellation Finn menjadi sangat mengerikan. Ukurannya saat ini tidak lebih kecil dari matahari super. Sungguh tak terbayangkan. Ukuran tanaman yang tidak pernah mati sebenarnya sebanding dengan matahari. Setiap tanaman merambat dengan mudah menempuh jarak ratusan juta kilometer. Namun, ini adalah Constellation Finn yang sebenarnya, tanaman menakutkan yang memakan bintang sebagai makanannya. Setan-setan itu awalnya hanya berjarak puluhan ribu kilometer dari multistar. Sekarang, mereka secara alami ditelan oleh Constellation Finn. Bahkan monster kosong pun sama. Itu seperti ikan yang berenang di lautan. Constellation Finn adalah lautan, sedangkan iblis abadi dan monster hampa adalah ikan yang berenang di lautan. Kemanapun mereka melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri dari laut. Siaping tetap berada di dalam tubuh Constellation Finness dan menatap iblis dan monster kosong yang terperangkap di dalam Constellation Finness. Ini? Ini? Ya Tuhan, monster macam apa ini? Apa yang kita temui? Apa sebenarnya yang kita temui? Kamu pasti bercanda. Tanaman sebenarnya lebih besar dari pesawat neraka kecil. Ini terlalu berlebihan. Bagaimana kita bisa bertarung? Melihat Constellation Finn benar-benar menampakkan bentuknya, semua iblis abadi begitu ketakutan hingga mereka kencing di celana. Wajah mereka pucat. Mereka bisa merasakan aura abadi yang kuat dan kekuatan hidup yang kuat yang berasal dari tanaman tersebut. Bahkan satu helai aura pun sudah cukup untuk membuat mereka menggigil. Tidak diragukan lagi, tanaman ini adalah predator puncak. Tanaman merambatnya mampu menimbulkan riak di kehampaan neraka dengan gesekan biasa, dan ukurannya sebanding dengan matahari. Semua ini adalah bukti kekuatannya. Presko, iblis kuno yang mengancam akan menggunakan siaping sebagai perisai, kini wajahnya berwarna hijau. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi? Tanpa diragukan lagi, pemilik misterius kapal itu bahkan lebih menakutkan daripada monster kosong yang mengejar mereka. Sudah berakhir, Kapten. Kita sudah selesai. Bagaimana kita bisa memprovokasi monster seperti itu? Wajah para iblis abadi berubah menjadi hijau. Mereka ingin menyeret iblis bersama mereka, tetapi mereka tidak menyangka akan memprovokasi musuh yang begitu menakutkan. Awalnya, hanya monster kosong yang mengejar mereka, tapi sekarang ada musuh kuat lainnya. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Bagaimana saya tahu? Bagaimana saya tahu hal ini akan terjadi? Siapa yang menyangka bahwa pesawat luar angkasa ini sebenarnya adalah monster yang menakutkan? Ini benar-benar tidak terduga. Presko mengepalkan tangannya, berkeringat deras. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan berani mengancam pihak lain. Dia akan lari sejauh yang dia bisa. Meskipun dia adalah iblis kuno yang memahami hukum luar angkasa, dia tidak terlalu percaya diri terhadap tanaman menakutkan seperti itu. 2.317 Membunuh mereka Siaping tidak membuang waktu untuk berbicara dengan setan-setan ini. Dia segera memberi perintah pada Constellation Finn. Ledakan gelombang Dalam sekejap, ribuan tanaman merambat menari dan menghantam iblis. Itu seperti bunga karnifora. Baik itu iblis abadi atau iblis kuno, mereka tidak dapat melarikan diri dan semuanya terbungkus. Sial, kamu ingin membunuh kami. Kamu pasti sedang bermimpi. Serang, serang sekarang. Bunuh tanaman terkutuk ini. Kita tidak bisa mati di sini. Kami bahkan tidak mati setelah sekian lama dikejar monster kosong. Bagaimana kami bisa mati di tanganmu? Enyahlah, enyahlah sekarang. Iblis abadi dan dua iblis kuno awal mengamuk dan mengaum. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang fatal datang ke arah mereka, merembes ke setiap sudut kehampaan. Energi iblis yang mengerikan melonjak di tubuh mereka. Mereka ingin menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk merobek tanaman merambat. Sayangnya, itu tidak berhasil. Tanaman merambat di Constellation Finn terlalu besar. Masing-masing setebal bintang, setidaknya panjangnya puluhan juta kilometer. Tidak peduli bagaimana iblis itu berjuang, mereka tidak dapat merusak tanaman merambat sama sekali. Rasanya seperti menebang pohon dengan pisau. Itu sia-sia. Semua serangan dari iblis abadi terasa seperti sedang dipijat. Mereka menjadi tidak terlihat dan mudah dihalangi oleh tanaman merambat. Mustahil. Lelucon macam apa ini? Serangan kita tidak ada gunanya. Itu terlalu besar. Tanaman ini terlalu besar. Ukurannya saja sebanding dengan health lane kecil. Bagaimana kita bisa melawannya? Tidak peduli seberapa keras kita mencoba, kita tidak akan mampu menghancurkan satupun dari mereka. Tanaman merambatnya. Bahkan sebelum kita dapat memotongnya sedikitpun, tanaman itu akan pulih dengan cepat. Bagaimana tanaman peringkat imortal bisa begitu menakutkan? Serangan jiwa. Hanya serangan jiwa yang dapat menangani tanaman ini. Menembus tubuhnya dan merobek jiwanya. Tidak ada gunanya. Aku baru saja mencobanya. Tubuhnya sepertinya ditutupi lapisan bahan khusus. Ia dapat dengan mudah mengisolasi riak jiwa dan membuatnya kebal terhadap serangan jiwa. Lelucon macam apa ini? Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Ia tidak bisa disakiti oleh serangan fisik, tapi kebal terhadap serangan jiwa. Bukankah ia tak terkalahkan? Bagaimana ini mungkin? Semua iblis jahat hancur dan jatuh dalam keputus asaan. Mereka belum pernah menghadapi lawan seperti itu sebelumnya. Mereka tidak berdaya dan tidak punya cara untuk menghadapinya. Boom gelombang-gelombang. Tanpa menunggu mereka berbicara, Constellation Finn menutup. Dan ribuan tanaman merambat dengan ganasnya menekan, meremas dan mencekik setan-setan ini. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, iblis abadi dan iblis kuno hancur berkeping-keping. Tulang-tulang mereka hancur, otot-otot mereka menjadi bubur. Setiap inci tubuh mereka hancur. Mereka bahkan tidak bisa bertahan sedetik pun, dan pada saat yang sama, mereka mengeluarkan jeritan yang melengking. Hanya dengan satu serangan, semuanya, termasuk resko iblis kuno, dihancurkan hingga mati. Bahkan jiwa mereka tercabik-cabik. Sangat kuat. Siaping menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Constellation Finn mengeluarkan kekuatan penuhnya. Itu memang sangat mendominasi, menyelimuti musuh sepenuhnya dan langsung membunuh mereka, menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Tidak peduli bagaimana musuh-musuh ini berjuang, mereka tidak dapat melarikan diri dari wilayah predator Constellation Finness. Lagipula, ukuran Constellation Finness terlalu besar, seperti matahari. Terlebih lagi, mereka memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Sekalipun salah satu dari mereka terbunuh, tidak butuh waktu lama untuk tumbuh kembali. Hanya satu tanaman merambat saja sudah sangat menakutkan, dan ada puluhan ribu tanaman merambat di tubuhnya. Bagaimana bisa dibunuh? Kemungkinan besar, bahkan jika iblis-iblis ini kehabisan tenaga sampai mati, mereka tetap tidak akan bisa membunuh Constellation Finness. Constellation Finness awalnya memiliki kelemahan, yaitu jiwa mereka. Alasan mengapa Constellation Finness dibunuh oleh Human Racesage adalah karena Human Racesage telah menggunakan serangan jiwa melalui tubuh utama Constellation Finness, menghancurkan jiwanya. Masalahnya adalah sekarang ia tercakup dalam Ersoul Mitril, dan kelemahannya telah tertutupi sepenuhnya. Saat ini, tubuhnya kebal terhadap sebagian besar serangan jiwa. Ini adalah benteng super yang tak tergoyahkan yang bisa menyapu segalanya. Jika Constellation Finness bertemu lagi dengan Sageras manusia itu, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kamu memikirkan hal ini? Siaping tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan segera mengumpulkan daging dan darah iblis yang tersebar, menyerahkannya ke pohon dunia untuk dimakan. Ini semua adalah bahan penting yang bisa disuling menjadi buah abadi dan buah spasial. Mereka tidak bisa disiasiakan. Benar, ada juga monster kosong ini. Dia melihat ribuan monster kosong yang menyerang dari jauh. Mereka mengeluarkan raungan jiwa yang memekakkan telinga, seolah-olah mengabaikan sebagian besar materi dan langsung menembus ke dalam jiwa makhluk hidup. Iblis biasa tidak akan mampu menahan raungan jiwa seperti itu sama sekali. Dalam sekejap, mereka akan mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Bahkan mereka yang memiliki jiwa kuat pun akan merasa pusing dan kehilangan kesadaran untuk sementara. Sayangnya monster hampa ini tidak cukup kuat. Ketika gelombang jiwa aneh ini sampai ke tubuh utama Constellation Vines, mereka segera diisolasi oleh Ersoul Mithril. Mencekik. Dengan satu pemikiran, siaping membuat serangan Constellation Vines sekali lagi. Puluhan ribu tanaman merambat menari seperti monster super, menimbulkan angin kencang yang tak ada habisnya dan membangkitkan energi asal. Seolah-olah ruang ini tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu. Selain itu, di dalam setiap tanaman merambat super, terdapat lebih dari 100 juta tanaman merambat kecil yang seperti akar yang padat. Mereka mengandung ketajaman dan kekuatan penetrasi yang tak ada habisnya. Jutaan akar ini seperti jutaan pedangki, yang meluncur ke arah monster kosong dengan kecepatan melebihi seribu kali kecepatan suara. Mereka tidak bisa dihancurkan. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, sebelum ribuan monster kosong bisa mendekat, mereka hancur berkeping-keping. Tubuh mereka berlubang, hanya menyisakan setumpuk daging cincang di kekosongan. Namun, monster kosong ini belum mati. Daging cincang yang berserakan masih menggeliat-geliat, seolah ingin berkumpul kembali dan membentuk tubuh baru. Mereka masih belum mati. Siaping menyipitkan matanya. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa menakutkannya monster-monster kosong ini. Kekuatan tempur mereka tidak lebih kuat dari orang bijak pada level yang sama. Hanya saja mereka terlalu sulit untuk dibunuh. Bahkan jika mereka dikalahkan hingga mencapai kondisi molekuler, mereka memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Mereka seratus kali lebih menakutkan daripada tubuh orang bijak biasa yang tidak pernah mati. Menarik, saya ingin melihat apa inti dari monster hampa ini. Memikirkan hal ini, siaping mengaktifkan Infernal Golden Crow Eye. Kedua matanya perlahan berputar. Salah satunya adalah mata neraka, yang lainnya adalah mata gagak emas. Saat kedua matanya digabungkan, dia bisa melihat semua misteri dunia. Tidak ada ilusi yang bisa menghalanginya. Ledakan. Seketika tubuhnya bergetar, tatapannya yang menakutkan menembus tubuh monster-monster hampa ini, menembus esensi mereka dan melihat jiwa di kedalaman tubuh mereka. Apa sebenarnya benda-benda ini? Siaping sulit mempercayainya. 2318. Dari kedalaman monster kosong ini, yang masuk ke mata siaping adalah jiwa hitam yang terdistorsi. Jiwa ini benar-benar berbeda dari manusia, iblis, elemen, monster jurang, dan bahkan iblis. Seolah-olah itu adalah spesies dari alam semesta berbeda. Jiwa yang terdistorsi itu sepertinya dipenuhi dengan dosa hitam. Seluruh tubuhnya tampak terkondensasi dari cairan hitam, memancarkan kegelapan, kekacauan, distorsi, kegilaan, dan banyak aura lainnya. Secara umum, jiwa makhluk hidup biasa, bahkan iblis jurang, iblis neraka, dan makhluk hidup lainnya, meskipun jiwa mereka tampak gelap, mereka tetap teratur. Karena ada ketertiban, mereka bisa menjaga harga diri. Mereka memiliki jiwa mandiri dan dapat berpikir mandiri. Dari sinilah kecerdasan hidup lahir. Tapi monster kosong ini berbeda. Mereka adalah keberadaan yang kacau dan terdistorsi tanpa kesadaran apapun. Jiwa mereka dipenuhi dengan pembunuhan, melahap, dan keinginan lainnya. Seolah-olah monster hampa ini adalah makhluk yang terkondensasi dari segala jenis keinginan. Itu adalah kumpulan yang kacau, hal-hal yang tak terlukiskan. Pantas saja monster hampa ini begitu sulit dibunuh. Siaping juga mengerti mengapa monster kosong ini begitu sulit dibunuh dan menjadi masalah besar bagi banyak makhluk iblis. Seperti yang diketahui semua orang, jiwa setara dengan instrumen super yang sangat presisi. Selama satu bagian rusak, seluruh jiwa akan runtuh. Jadi jika jiwa makhluk hidup biasa dirusak, ia akan cepat mati. Tapi monster kosong ini berbeda. Mereka tidak memiliki kesadaran dan murni kumpulan dosa. Bahkan jika mereka dihancurkan, selama jiwa mereka tidak hancur sepenuhnya, mereka dapat dengan cepat beregenerasi. Jadi, mereka tidak hanya dapat meregenerasi dagingnya, tetapi jiwa mereka juga dapat beregenerasi. Selama tidak ada cara untuk menghancurkan jiwa monster kosong ini secara instan, mereka akan terus beregenerasi. Setan yang tak terhitung jumlahnya seperti ini. Bahkan jika kekuatan tempur mereka sama, mereka masih akan kelelahan sampai mati oleh monster-monster kosong ini. Suara mendesing gelombang. Sementara siaping berpikir, daging dan darah monster kosong ini menggeliat dan benar-benar berkumpul kembali. Seribu monster kosong yang asli kini telah berubah menjadi seratus monster kosong. Meski jumlah mereka berkurang, kekuatan masing-masing monster kosong meningkat sedikit. Ini juga salah satu alasan mengapa monster kosong begitu menakutkan. Jika seseorang menghancurkannya menjadi beberapa bagian, mereka tidak hanya tidak akan mati, tetapi mereka juga akan menyatu karena rangsangan hidup dan mati, meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Jika tubuh mereka dihancurkan berkali-kali, mereka akan berkondensasi menjadi monster super. Kekuatan semacam itu akan meningkat secara eksponensial, dan bahkan para orang suci di abad pertengahan pun akan terbunuh olehnya. Sepertinya tanaman anggur seribu bintang tidak akan bisa membunuh mereka. Satu-satunya cara untuk membunuh monster kosong ini adalah dengan menggunakan api infernal golden crow. Siaping dapat melihat bahwa metode biasa tidak akan mampu membunuh monster kosong ini. Jika bahkan api gagak emas infernal tidak bisa membunuh monster kosong ini, maka dia hanya bisa lari. Dalam sekejap, siluet siaping melintas saat dia mengaktifkan garis keturunan golden crow of hell di tubuhnya. Dia segera menamparkan dengan telapak tangannya, dan golden crow of hell claw yang menakutkan mengembun di kehampaan, membentang puluhan juta kilometer. Dalam sekejap, infernal golden crow claw yang terkondensasi dari api menangkap ratusan monster kosong. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, nyala api emas gelap yang menakutkan melonjak dari dalam cakar raksasa dan dengan cepat menutupi tubuh monster kosong ini. Ah! Monster void yang awalnya tidak takut dan hanya memiliki kesadaran kacau kini merasakan emosi ketakutan dan ketakutan, seolah-olah mereka bisa merasakan ancaman fatal dari api. Monster hampa ingin melarikan diri dan meninggalkan tempat berbahaya ini. Namun, semuanya sudah terlambat. Api gagak emas infernal yang sangat besar menutupi tubuh monster-monster hampa ini. Seolah-olah api telah bersentuhan dengan bahan bakar minyak, dan membakarnya dengan cepat. Dan energi gelap dan jiwa berdosa dari monster hampa ini adalah bahan bakar terbaik untuk api gagak emas infernal. Hal ini menyebabkan kekuatan api gagak emas infernal meningkat beberapa kali lipat. Ini memang berguna. Melihat ini, siaping mengungkapkan ekspresi gembira. Api gagak emas infernal memang merupakan api surgawi tertinggi. Itu menguasai segalanya dan merupakan nyala api mengerikan yang hanya bisa muncul dari dasar neraka. Bahkan monster hampa ini tidak akan mampu menahan nyala api seperti itu. Tidak, mungkin itu tidak sesederhana tidak mampu menahannya. Itu hanyalah musuh dari monster hampa ini. Hualala gelombang. Hanya dalam waktu beberapa saat, monster hampa yang awalnya tidak pernah mati dan tidak bisa dihancurkan telah terbakar habis. Bahkan jiwa mereka dilahap oleh api ini. Tidak, bukan karena tidak ada yang tersisa. Setelah monster-monster kosong ini dibakar seluruhnya, tumpukan materi hitam tertinggal di dalam kehampaan. Mereka memancarkan aura gelap dan murni, seolah-olah itu adalah energi gelap paling mendasar. Apa ini? Siaping mengedipkan matanya dan melihat tumpukan materi hitam yang tertinggal. Hmm. Saat ini, hatinya bergetar. Pohon dunia di kedalaman lautan kesadarannya mentransmisikan keinginan untuk melahapnya. Tampaknya ia memiliki keinginan yang ekstrim terhadap materi gelap ini, bahkan lebih dari daging dan darah iblis abadi dan iblis kuno yang telah ditelannya sebelumnya. Ia hanya ingin segera melahapnya seolah-olah telah menemukan makanan paling enak. Apa ini? Siaping bertanya pada pohon dunia. Kemudian, sebuah pemikiran dengan cepat ditransmisikan dari pohon dunia. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Apa? Maksudmu ini adalah pupuk? Pupuk dengan kualitas tertinggi di alam semesta. Dia masih belum tahu apa ini, tapi menurut pohon dunia, materi gelap ini akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan pohon dunia. Namun, bahkan pohon dunia tidak dapat membunuh monster kosong ini. Hanya api gagak emas infernal yang bisa membunuh mereka dan membakar semua dosa monster hampa ini. Dapat dikatakan bahwa pohon dunia dan gagak emas infernal adalah dua spesies yang saling melengkapi. Gagak emas infernal bertanggung jawab membunuh semua jenis makhluk untuk menyediakan pupuk bagi pohon dunia. Sementara itu, pohon dunia juga akan menumbuhkan banyak buah aneh untuk mendukung pertumbuhan infernal golden crow. Lupakan saja, karena kamu membutuhkannya, ambillah. Siaping tidak terus memperhatikannya. Bagaimanapun, ada banyak monster hampa di dunia infernal. Di masa depan, akan selalu ada peluang untuk mengetahui apa sebenarnya hal-hal tersebut. Wuss! Mendengar ini, akar yang tak terhitung jumlahnya segera tumbuh dari pohon dunia dan langsung muncul di materi gelap, dengan gila-gilaan menyerap pupuk yang paling enak. Gemuru Gelombang Setelah mendapatkan pupuk ini, pohon dunia sepertinya telah tumbuh pesat. Ia memperoleh manfaat yang tak tertandingi, dan tubuh besarnya terus tumbuh dan berkembang. Ada rune dunia yang lebih mendalam muncul di kedalaman setiap daun. Seolah-olah setiap daun adalah kitab suci tertinggi. 2319 Ini berkembang sangat cepat. Siaping mengangkat alisnya, dia merasakan bahwa pohon dunia di kedalaman kesadarannya tumbuh terlalu cepat. Tampaknya ia mendapat manfaat lebih dari saat ia melahap lusinan iblis abadi dan iblis kuno. Terbukti, materi gelap yang ditinggalkan oleh monster hampa sangat bermanfaat bagi pertumbuhan pohon dunia. Dia bisa merasakan bahwa tubuh pohon dunia melonjak dengan kekuatan yang lebih misterius, seolah-olah banyak kekuatan seni dewa misterius lahir di kedalaman tubuhnya. Kini, pohon dunia tidak hanya dapat menghasilkan buah misterius, tetapi setiap daun dan cabang di tubuhnya juga merupakan harta langka yang mengandung misteri tak berujung. Bahkan tubuh pohon dunia mengirimkan energi turbulen kepadanya, membantunya untuk terus meningkatkan kekuatan sihir di tubuhnya. Dia merasakan bahwa pohon dunia juga telah tumbuh lebih besar. Kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat, dan tanda misterius yang padat juga muncul di belalainya. Samar-samar, ia mulai memancarkan aura yang mampu menekan langit. Hmm, pesawat luar angkasa hitam ini lumayan. Segera, Xiaoping tidak lagi memperhatikan pohon dunia. Dia mengalihkan pandangannya ke pesawat luar angkasa hitam yang ditinggalkan oleh iblis. Bahkan dengan matanya yang pilih-pilih, dia dapat melihat bahwa pesawat luar angkasa hitam ini sangat berharga. Ini karena tingkat teknologi dunia infernal sebenarnya jauh lebih rendah daripada dunia kosmik tempat dia berada. Hanya berbagai teknologi dari pesawat ruang angkasa saja yang melampaui dunia infernal entah berapa tahun cahaya. Namun, pesawat luar angkasa hitam ini sebenarnya dapat melakukan perjalanan dalam kehampaan, menghindari bencana kosmik yang tak terhitung jumlahnya, dan menjelajahi berbagai dunia infernal plane. Ini cukup membuktikan betapa menakjubkannya pesawat luar angkasa hitam ini. Tentu saja, ini bukanlah pujian terhadap tingkat teknologi pesawat ruang angkasa hitam itu. Itu murni karena material pesawat luar angkasa hitam lebih kuat. Terbuat dari bahan apa ini? Xiaoping mengelus dagunya. Dia menyelidiki dengan akal ilahi dan menutupi seluruh pesawat ruang angkasa hitam. Tampaknya setiap kayu dan kerangka mengandung energi infernal yang misterius. Terlebih lagi, kekuatan pesawat luar angkasa hitam itu diringkas menjadi satu. Meski dihantam oleh monster kehampaan, ia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Bahkan bisa terus-menerus memperbaiki bagian yang rusak. Jika diberi waktu tertentu, pesawat luar angkasa hitam ini mungkin bisa pulih ke keadaan semula. Jelas sekali, pesawat luar angkasa hitam ini pasti telah dimurnikan dari bahan khusus di neraka, yang memungkinkannya dengan mudah melakukan perjalanan melalui kehampaan neraka dan menghindari banyak bencana. Lupakan, tidak peduli dari bahan apa itu dibuat, itu pasti harta karun. Ayo kita berikan pada Xiao Jin untuk dimakan. Xiaoping secara naluriah merasa bahwa pesawat luar angkasa ini pasti akan mendapat manfaat besar setelah dimakan oleh Golden Slimae. Jika Golden Slimae ingin tumbuh dengan cepat, mereka perlu melahap biji dan material langka dalam jumlah besar. Dia membuat gerakan meraih dengan tangannya yang besar, segera meraih kapal terbang hitam itu dan menempatkannya ke dalam ruang Mountain River Paru. Kemudian, dia mengirim pesan telepati ke Golden Slimae, menyuruhnya datang dan memakannya. Ayo pergi. Dalam sekejap, Xiaoping kembali ke bintang. Pada saat yang sama, bintang segudang dengan cepat kembali ke keadaan semula, mencabut semua tanaman merambat dan kembali ke keadaan pesawat luar angkasa. Tidak ada yang tahu betapa ganasnya monster itu sekarang sehingga ia dapat dengan mudah membunuh iblis abadi atau bahkan iblis kuno. Sehari kemudian, bintang segudang akhirnya tiba di neraka hangus. Mereka tidak lagi bertemu monster hampa atau iblis lainnya. Perjalanan aman dan lancar. Lagipula, neraka itu terlalu luas. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu seperti apa akhir dari neraka. Di dunia hampa yang begitu besar, untuk menghadapi monster kehampaan yang menakutkan dan iblis lain yang keluar untuk menjelajahi alam neraka memerlukan tingkat keberuntungan tertentu, atau lebih tepatnya, nasib buruk. Ini neraka hangus. Di kehampaan yang jauh, Xiaoping berdiri di atas bintang segudang dan memandangi dunia pesawat di kejauhan. Itu tampak seperti telur dan seluruhnya berwarna merah. Namun, ukurannya sangat besar sehingga bisa dikatakan tidak terbatas. Iya, ini memang neraka hangus. Luna mengangguk. Cloning serangga kadaverku mengirim pesan telepati. Mereka bersembunyi di pesawat ini. Sepertinya pesawat ini memang lebih kuat dari neraka yang membara. Xiaoping menyipitkan matanya. Sejujurnya, hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, neraka hangus ini seribu kali lebih besar dari neraka yang membara. Selain itu, kekuatan asal mula neraka yang dikandungnya juga berkali-kali lipat lebih padat. Tidak mengherankan kalau itu bisa memelihara iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dengan lingkungan yang menguntungkan seperti itu, pasti ada banyak iblis kuat yang hampir kuno di neraka hangus ini. Jika dia bisa membunuh semua iblis yang hampir kuno ini dan menyaringnya menjadi buah luar angkasa, budidayanya pasti akan meningkat pesat, dan dia akan naik ke alam bijak yang hampir kuno. Ini juga merupakan tujuan perjalanannya ke neraka hangus. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luna memandang Xiaoping. Mari kita pergi ke neraka hangus untuk mencari informasi terlebih dahulu. Mari kita lihat berapa banyak iblis kuat yang ada di neraka hangus ini. Kita akan menangani mereka nanti. Xiaoping tidak cemas. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu akan selalu menang. Jika dia dengan gegabu memasuki tempat asing, bukankah akan menjadi bencana jika ada iblis yang menakutkan di alam neraka ini, atau jika ada cara khusus dan ampuh. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya, tapi dia tidak akan sombong. Dalam sejarah, siapa yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang terlalu sombong dan digulingkan oleh beberapa orang kecil. Oleh karena itu, tidak peduli betapa berhati-hatinya dia saat ini, itu tidak pernah berlebihan. Ayo masuk, Korin, ingatlah untuk bersembunyi. Xiaoping berkata pada Korin. Oke, aktifkan sistem siluman, sistem senjata, dan sistem penerbangan statis. Korin memberikan serangkaian instruksi kepada para bintang. Banyak bintang segera terbang menuju neraka hangus. Seluruh pesawat ruang angkasa terdiam, dan memasuki penghalang dimensional neraka hangus dalam sekejap dalam keadaan tidak terlihat. Pesawat luar angkasa juga harus tidak terlihat. Lagipula, para iblis kuat yang mengendalikan neraka hangus sangat sensitif terhadap penghalang alam neraka. Jika pengunjung dari luar angkasa memasuki neraka hangus, mereka mungkin ketahuan. Terutama para iblis yang hampir kuno, pemahaman mereka tentang hukum tata ruang telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Namun, bintang, yang telah ditingkatkan menjadi artefak suci bermutu tinggi, dapat dengan mudah bersembunyi di kehampaan tanpa mengeluarkan riak spasial apapun. Tidak peduli seberapa sensitif indera iblis, mereka seharusnya tidak dapat mengetahui keberadaan bintang. Terlebih lagi, wajar jika mereka berhati-hati. Mereka tidak ingin menimbulkan keributan setelah memasuki neraka hangus, dan mereka akan mengira bahwa mereka adalah iblis dari luar angkasa dan membunuh mereka. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, bintang-bintang diam-diam menembus penghalang dimensional dan memasuki neraka hangus tanpa memperingatkan iblis manapun di neraka hangus. 2320 Neraka hangus, dataran merah. Dataran terbentang sejauh mata memandang. Tanahnya berwarna darah, dan ada retakan di mana-mana. Seolah-olah bumi telah benar-benar kering, dan keheningan yang mematikan menyelimuti udara. Sekilas tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Samar-samar, sepertinya ada darah yang mengalir di tanah dataran merah, memancarkan aura yang menyeramkan. Seolah-olah darah itu mempunyai kehidupannya sendiri. Namun meski dalam keheningan yang mematikan, masih ada dua kekuatan yang bertarung di dataran merah. Pertarungan sengit pun tak terbendung. Di satu sisi ada Frost Demons. Saat mereka berjalan, mereka mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan, seolah-olah segala sesuatu dalam jarak 10 juta kilometer telah membeku menjadi dataran es. Di sisi lain, ada Lava Demons. Tubuh mereka terbentuk dari lahar, dan tubuh mereka terus-menerus mengeluarkan lahar panas. Mereka mengeluarkan bau belerang, dan kemanapun mereka pergi, semuanya terbakar. Tanah dalam jarak miliaran mil berubah menjadi dunia lava, menyebabkan kehancuran tanpa akhir. Kedua kekuatan itu hampir berimbang. Empat iblis abadi dan 10 juta iblis biasa bertarung, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Gelombang kekuatan bertabrakan di udara, meletus dengan suara yang menggemparkan bumi. Pertarungan es dan api sepertinya menghancurkan dataran merah. Keke, para iblis beku yang bodoh, kamu berani datang ke sini untuk bertarung demi dataran merah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Siapa yang tidak tahu kalau kamu para iblis beku dilawan oleh kami para iblis lava. Kamu masih berani memprovokasi kami. Kamu mendekati kematian. Setan lava abadi terkekeh. Dasar bodoh. Demon Frost abadi lainnya mencibir. Lava bisa melelehkan es, tapi hawa dingin juga bisa membekukan lava dan memadamkan api. Dalam menghadapi suhu yang sangat rendah, tidak ada api yang bisa berbuat apa-apa. Kami Frost Demons adalah penguasa sejati neraka hangus. Kemanapun kita pergi, kita membawa kematian kekal kepada banyak setan. Suhu sangat rendah. Berapa suhu yang benar-benar rendah. Sepertinya kalian para iblis embun beku semuanya membeku menjadi idiot. Anda bahkan tidak tahu cara berpikir. Di hadapan lahar yang tak ada habisnya, semua suhu akan naik, dan semua benda akan terbakar menjadi abu. Kami akan membawa kehancuran tanpa akhir ke neraka hangus, sebuah bencana kiamat. Di neraka hangus, kami para iblis lava adalah penguasa sejati. Hentikan omong kosong itu. Mari kita lihat siapa yang bisa menduduki dataran merah. Sudah waktunya bagi kalian para iblis lava untuk mundur sepenuhnya dari dataran merah. Tempat ini akan berganti nama menjadi dataran beku. Membual tak tahu malu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu sombong setelah aku membakar kepalamu. Para iblis abadi meraung, mengedarkan kekuatan iblis mereka. Kekuatan es dan api saling bertabrakan, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan dahsyat terjadi dalam radius 1 juta kilometer, seolah seluruh dataran akan hancur. Namun, tepat pada saat ini, bola energi berwarna putih keperakan terbang dari kedalaman langit. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, ia turun ke atas iblis, melihat ke bawah dari atas. Apa itu? Ketika para iblis abadi melihat ini, mereka terkejut. Mereka secara naluriah merasakan bahwa ada tamu tak diundang telah datang. Mereka berhenti berkelahi dan memandang tamu ini dengan waspada. Wuss! Energi perak menghilang, memperlihatkan dua sosok di depan iblis. Itu adalah Siaping dan Luna. Mereka akhirnya mencapai kedalaman neraka hangus. Kemudian, mereka melihat banyak iblis berkelahi, jadi mereka datang ke sini untuk bertanya kepada iblis tersebut tentang neraka hangus. Iblis apa kamu? Iblis di kedua sisi memandang Siaping dan Luna dengan waspada. Mereka secara naluriah merasakan bahwa kedua tamu tak diundang ini bukanlah orang biasa. Bagaimanapun juga, iblis sangat berhati-hati. Kedua tamu tak diundang ini jelas melihat mereka berkelahi, namun mereka masih berani datang dengan berani. Bisa dibayangkan betapa percaya diri mereka. Jika mereka tidak memiliki kekuatan absolut, mereka tidak akan berani melakukan tindakan bunuh diri seperti itu. Aku iblis pembakaran Fengdu, utusan neraka. Siaping memperkenalkan dirinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang paling aku benci dalam hidupku adalah pembunuhan dan perang yang tidak masuk akal. Itu hanya akan membawa rasa sakit dan bencana. Itu tidak baik untuk iblis manapun. Mengapa kalian berdua tidak berhenti berkelahi untuk sementara waktu dan memiliki gencatan senjata? Semua orang bisa duduk dan minum teh, makan, dan ngobrol. Bukankah itu bagus? Bagaimana menurut kalian semua? Utusan perdamaian. Mendengar ini, mulut para iblis bergerak-gerak. Mereka memandang Siaping seolah dia idiot. Apakah ada yang namanya utusan perdamaian di neraka? Apa ada yang salah dengan kepala iblis ini? Terlebih lagi, orang ini membenci pembunuhan dan perang. F. Cuk, hari manakah di neraka yang tidak ada pembunuhan dan peperangan? Dia bahkan mengatakan mereka harus berhenti berkelahi, duduk, minum teh, dan mengobrol. Ini omong kosong asteris T. Sudah cukup baik bahwa iblis tidak bertarung sampai mati, tapi dia ingin duduk dan minum teh dan mengobrol. Menurut dia, apa itu? Jika mereka tidak membunuh, berkelahi, dan berkelahi, bagaimana mereka masih bisa dianggap iblis? Enyahlah. Setan lava abadi berteriak dengan marah. Dari mana datangnya orang idiot ini? Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini. Apa yang kami lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ia memiliki temperamen yang buruk dan akan membunuh jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Ledakan. Dalam sekejap, sosok iblis lava abadi melintas dan meledak. Lava yang mengerikan meletus dari tubuhnya, seolah-olah setiap tetes lava mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan yang dapat membakar segala sesuatu dalam jarak 100 mil menjadi abu. Iblis biasa akan terbakar menjadi abu meskipun mereka menyentuhnya dengan ringan. Mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya iblis lava ini. Itu jelas merupakan salah satu iblis paling merusak di neraka bumi hangus. Iblis yang tak terhitung jumlahnya akan gemetar ketakutan saat menyebut namanya. Semua iblis tingkat rendah bisa merasakan betapa mengerikannya pukulan ini. Isinya adalah kekuatan abadi. Bahkan iblis yang tidak pernah mati pun akan terluka parah jika terkena. Seolah-olah seluruh kekuatan neraka telah dikumpulkan di tangan iblis lava, dan kemudian meledak. Tapi Siaping hanya tersenyum dan tidak mengelak. Dia hanya mengulurkan tangannya. Dong! Telapak tangan itu mendarat di tangan iblis lava abadi. Tiba-tiba, semua kekuatan seakan lenyap, seolah-olah telah melebur ke kedalaman laut. Bahkan kekuatan magma yang mengerikan telah dimakan abis, dan tidak menimbulkan gelombang apapun. Mustahil! Iblis lava abadi tercengang. Ia tidak dapat mempercayai matanya. Ia melihat tinjunya mendarat di telapak tangan iblis aneh itu, tetapi iblis itu tidak bergerak sama sekali. Itu seperti sebuah batu besar. Ia tidak percaya pukulannya tidak berpengaruh. Itu terlalu sulit dipercaya. Terima kasih telah menonton!